Allah ketika mencipta tidak perlu bahankan Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada Bulan puasa itulah diturunkannya Al-Quran Hudan dinas sebagai guide of life Sebagai hidayah untuk manusia Jadi kalau Al-Quran itu diturunkan pada bulan puasa oleh Allah itu adalah untuk seluruh umat manusia Siapapun berhak untuk membaca Al-Quran Tidak ada urusan orang itu beriman atau tidak beriman Tidak ada urusan orang itu percaya atau tidak percaya Agamanya apa silakan Al-Quran untuk manusia Seorang yang beragama A membaca apa ya Al-Quran Agamanya B baca apa tuh ya baca Al-Quran tetap aja Al-Quran dan itu untuk manusia Sehingga orang yang tidak beragama Islam pun ya punya hak dan disilakan karena itu manusia Ini kan pernah terjadi ada orang yang agamanya bukan Islam membaca Al-Quran lalu menafsirkannya menjadi persoalan bagaimana Al-Quran itu hudan dinas kok Al-Linas itu manusia Nah yang khusus untuk kita itu namanya Al-Quran Alif lamim dalikal kitabu La rebafi hudan Lil mutakit Kita yang membaca Jadi ini pengertiannya Ketika kita mengatakan yang Al-Quran Maka Sebagai guide of life Siapa saja boleh Anda jangan marah ketika ada orang Eropa Mencuri pemikiran-pemikiran motivasi Motivasi Al-Quran Diimplementasikan dalam kehidupan mereka Yaitu hak mereka Memang Allah Mendukai Al-Quran untuk manusia Ya kenapa kamu tidak pakai Kenapa mereka lebih maju dari kamu Padahal Al-Quran adalah Yang kamu agamanya Islam Tapi kenapa yang pakai non-Muslim Ya salah kamu kenapa Nggak mau baca Itu persoalannya Jadi Al-Quran Ketika berbicara Bahwa bulan ini Mengorbit Di sekitar bumi Walqamara padarnahu Manazila Hatta'adakal Harjunil qadim Bahwa bulan itu Akan kembali Menjadi sabit lagi Menjadi purnama lagi Menjadi gelap lagi Terus berputar Karena bulan mengorbit Sekitar bumi Mau percaya silakan Nggak yaudah Itulah hukum alam yang berlaku Dan siapapun Bisa menikmatinya Itu adalah Ayat-ayat Allah Di dalam alam semesta ini Dijelaskan oleh Al-Quran Ya kenapa Di situ kita diajak Untuk mempelajari Alam semesta ini Bahwa Kenapa bulan itu Menjadi Bulan sabit Ya sebab Karena Bulan dan bumi Sejajar Menghadap Matahari Maka akan terlihat Bulan itu Separuh Bersahaya Betul nggak Nah ketika bulan itu Di tengah antara bumi Dengan Matahari Maka bulan itu Menjadi gelap Betul nggak Ketika bulan itu Di belakang bumi Artinya bumi Di tengah bulan Dan matahari Maka Isilah Purnama Ketika Buminya itu Di garis Persis Di garis lurus Antara titik Tengah bumi Dan titik Tengah Bulan Dengan titik Tengah Matahari Ketika Bumi kita Ada di pas Garis tengah Maka akan Menutupi Cahaya Matahari Itulah disebut Dengan gerhana Bulan Walqamara Qadarnahu Manazil Hatta Adakar Urzun Qadim La syamsi Yang bagilah Antudri Qalqamara Walal laylu Sabiqun Nahar Kullun Fifalakin Yes Bahun Semua Berputar Mengorbit Heliosentris Bahwa Ternyata Yang menjadi Pusat itu Tata surya Kita ini Bukan bumi Tapi mata Matahari Beribu-ribu Tahun Orang Orang Tidak mengerti Jadi Artinya Artinya Kita Fahami Bahwa Selama ini Kita Bersyukur Alhamdulillah Diberi Al-Quran Oleh Allah Tetapi Yang ternyata Yang dibaca Yang kita cari Yang dikorek-korek Sekitar Persoalan Halal Dan Haram Di ujungnya Kita saling Bertengkar Padahal Di Al-Quran Berserakan Di setiap Lembaran Setiap Ayat Banyak Motivasi Motivasi Yang bisa Membangun Semangat Hidup kita Ternyata Tidak D disentuh Sama setaling Ini Ini bagaimanapun Harus kita akui Nah Ketika Al-Quran itu Menjadi Pegangan Hidup Menyentuh Psikomotorik Sampai Menjadi Perilaku Moral Kita Membangun Kepribadian Yang kokoh Bisa Membedakan Mana yang Baik Mana yang Buruk Mana yang Bermanfaat Mana yang Berbahaya Maka itulah Disebut dengan Al-Quran Ketika Itu Sudah Menjadi Kepribadian Kita Untuk Kecerdasan Spiritual Kita Mana yang Bermanfaat Mana yang Tidak Itulah Namanya Al-Furqan Ketika Al-Quran Sudah Diimplementasikan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Menjadi Tradisi Kita Apakah Dalam Bentuk Seremoni Atau Hubungan Sosial Kita Dalam Perdagangan Dalam Muamalah Dalam Hubungan Keluarga Munakah Sebagainya Nah Itulah Menjadi Tradisi Tradisi Umat Yang Berpegang Pada Al-Quran Itu Dijamin Oleh Allah Artinya Allah Akan Menjamin Bahwa Dunia Ini Tidak Mungkin Umat Islam Dihilangkan Bagaimana Mungkin Kita Membuat Suatu Konsep Membuat Suatu Sistem Di Dunia Ini Dengan Undang Undangnya Peraturannya Dengan Juklaknya Dengan Juknisnya Semua Yang Kita Hasilkan Sistem Sistem Ini Kalau Tidak Diawali Dengan Peningkatan Kualitas Kita Dalam Berpikir Jangan Diharapkan Kalau Tingkat Intelektualitas Kita Masih Rendah Sistem Apapun Yang Kita Ciptakan Akan Terbengkalai Semuanya Makanya Sebelum Kamu Mempelajari Apapun Pertama Cerdaskan Dulu Otakmu Setelah Setelah Setelah